Gue ngga bagiakan revolusi industri generasi keopat anu seja ngga jajah lawa wongkon ASEAN Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tihot Hat nyagakan sumber daya manusia sangkan bisa makalangan Ilma sektor industri anu ditataharkan asak-asak teh Luyu kana parentah Presiden Joko Widodo Selesaiannya industri ekonomi kreatif anu diiluan kalawan ngga kunakan teknologi Pemerintah Republik Indonesia mayeng netaharkan hadirna revolusi industri generasi keopat atawa anu disebut revolusi industri 4.0 Salah sayji tareka tetahar pemerintah ngaliwatan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia nyeta ngawangun sumber daya manusia anu boga kualitas HD turta mampu makalangan dina persaingan global Kementerian Perindustrian Nemraken Luyu kana panuduh Presiden Joko Widodo ayah lima sektor industri anu ditataharkan asak-asak teh nyeta industri keolahan daharen turta inuman industri tekstil katut aparel otomotif, elektronik, sarta industri petrokimia Diantik itu industri kreatif jadi salah sayji andalan anu dituturken kukamakanan teknologi Luyu kana kabutuhan jaman globalisasi penggunaan teknologi industri 4.0 ini adalah tuntutan ya tuntutan dari seluruh atau tuntutan global kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi 4.0 ini nanti kita tidak punya daerah saing industri kita nah untuk itu pelaksanaannya mesti dilakukan secara bertahap yaitu sudah dibentukan lima sektor yang akan dikembangkan untuk industri 4.0 yang pertama adalah makanan dan minuman yang kedua adalah industri tekstil dan aparel yang ketiga industri otomotif yang keempat industri elektronika dan yang kelima adalah industri petrokimia proses bagaimana implementasi industri 4.0 itu industri kecil dan mana tadi saya hari ini membawakan terkait industri kreatif tentunya industri kreatif ini yang karakteristiknya sudah tertentu ya bagaimana produknya bagaimana desainnya bagaimana intelektual propertinya bagaimana dia bisa diimplementasikan di dalam suatu produk atau suatu barang yang ini menggunakan revolusi industri generasi keopat diprediksi bakal asupka Indonesia serta ASEAN dina tahun 2018 kukituna pemerintah kuduna taharken sumber daya manusia anu berkualitas anu mampu makalangan jeng industri sejena secara global turta internasional Iwana Kurniawan, Bandung TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati